selamat menikmati selamat menikmati kali ini kita kembali di program mutiara hikmah dalam serial ibadur rahman diantara karakter ibadur rahman adalah orang-orang yang bisa menjauhkan dirinya dari perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara yang sia-sia di dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan antara maksiat dan sia-sia para ulama kita menjelaskan bahwasannya al-maqsiatu khilafut ta'ah bahwasannya kemaksiatan itu adalah lawan daripada kataatan seperti umpamanya orang-orang yang tidak melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dengan meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan baik itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah yang harus ia tunaikan seperti melaksanakan sholat berpuasa di bulan Ramadan haji dan mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang terkena kewajibannya maka meninggalkannya adalah merupakan kemaksiatan atau juga meninggalkan kewajiban yang dibebankan oleh Allah terkait dengan muamalah dengan sesama manusia apakah itu kewajiban terhadap keluarga anak dan istri atau kewajiban terhadap suami bagi seorang istri kewajiban kepada kedua orang tua kewajiban kepada karib karabat kewajiban kepada yaitu tetangga dan kewajiban terhadap pemimpinnya semua perkara yang diwajibkan oleh Allah jika tidak dilaksanakan tanpa udhur yang syari tanpa alasan yang sesuai dengan syariat maka itu termasuk kemaksiatan atau sebaliknya termasuk juga kemaksiatan adalah orang yang melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah baik itu ucapan-ucapan perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah apakah terkait dengan makan minum dan melakukan berbagai hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dilakukan maka itu disebut dengan maksiat sedangkan perkara yang sia-sia atau yang dikatakan perkara yang tidak berguna adalah perkara-perkara yang tidak mendatangkan masalahat kepada agama seseorang dan tidak mendatangkan masalahat kepada dunianya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 114 la khaira fi kathirin minna juaahum illa man amara bi sadakatin au ma'rufin au islahin lain an-nas wa ma'ayyaf al-dhaliqa batigha amardhat illah fasaw fanu'tihi ajran azimah tidak ada kebaikan pada kebanyakan daripada bisikan-bisikan mereka kecuali yang ada kebaikan adalah pada bisikan-bisikan yang bersifat mengajak dan memerintahkan orang kepada perkara-perkara yang ma'ruf kecuali bisikan-bisikan yang mengajak atau memerintahkan orang untuk bersadaqah dan kepada perkara-perkara yang ma'ruf atau melakukan perdamaian diantara sesama manusia maka barang siapa yang melakukan yang mengamalkan hal itu dalam rangka untuk mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala maka kami nanti akan berikan kepada mereka ganjaran yang sangat agung ayat ini adalah merupakan pedoman bagi kita di dalam kehidupan untuk melakukan perbuatan-perbuatan memilih-milih dan memilah-milah apa-apa yang akan kita perbuat dan apa-apa yang akan kita ucapkan dalam ayat ini dikatakan pertama terkait dengan ucapan Allah mengatakan tidak ada kebaikan dalam ucapan kecuali ucapan yang mengajak orang untuk bersadaqah menunjukkan bahwa sadaqah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan dia adalah perkara kebaikan yang kalau seseorang mengucapkan perkataan mengajak orang bersadaqah maka dia akan mendapat pahala atau perkataan-perkataan yang mengajak orang kepada yang ma'ruf yang dimaksud dengan yang ma'ruf baik menurut ketentuan syariat perkara-perkara yang dipandang baik berdasarkan kitabullah Al-Quranul Karim berdasarkan sunnah Rasulullah dan juga perkara-perkara yang baik menurut adat masyarakat selama tidak menyelisihi syariat kebiasaan-kebiasaan perkara-perkara yang baik dalam suatu masyarakat selama tidak menyelisihi syariat maka jika seandainya orang-orang mengajak dan menyuruh orang lain kepadanya itu termasuk ucapan-ucapan yang baik terkait dengan ucapan juga Nabi mengatakan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan awliya smud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaknya dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik atau dia memilih diam maka diam itu adalah sesuatu yang baik dibandingkan kalau kita mengucapkan perkataan yang kita tidak mengetahui baiknya ucapan itu seorang mu'min adalah orang yang menjaga lisannya karena banyak orang terjerumus ke dalam dosa banyak orang dijerumuskan ke dalam neraka gara-gara tidak mampu menjaga lisannya terkadang orang dengan tanpa mempertimbangkan akibat mudorot dari ucapannya dia jatuh jatuh kepada fitnah jatuh kepada ghibah jatuh kepada namimah inilah perkara-perkara yang buruk maka hendaknya kita menjauhkan diri daripadanya jadi ada perbedaan antara maksiat dan perkara yang sia-sia dimana perkara-perkara maksiat itu adalah yang nyata yaitu perkara-perkara yang disebutkan kewajipannya dan dilanggar atau perkara-perkara yang disebutkan keharamannya kemudian dilakukan tidak tidak ditinggalkan maka orang ini berarti bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terkait dengan dosa maksiat ini kedudukannya di sisi Allah adalah dikatakan tahta masyiatillah mungkin diampuni oleh Allah dengan berbagai sebab dan mungkin juga tidak diampuni namun kalau seorang muslim yang keislamannya diterima oleh Allah kalau jatuh kepada perbuatan maksiat maka dia kembali kepada kehendak Allah mungkin Allah ampuni dan mungkin juga Allah tidak ampuni sehingga Allah azab dia dengan kemaksiatannya namun azab bagi seorang muslim tidaklah kekal akan tetapi tidaklah pantas bagi seorang mu'min untuk berterus di dalam kemaksiatan yang sebaik baiknya dia adalah bertaubat sebagaimana kata nabi bahasanya setiap anak cincu adam jatuh kepada kesalahan dan sebaik orang-orang yang bersalah adalah yang bertaubat jadi kita tinggalkan perkara-perkara maksiat demikian juga bahwasanya kita ketahui perkara-perkara yang tidak berguna tidak mendatangkan masalahat bagi kita bahkan mungkin saja menjatuhkan kita kepada kemudaratan nah semoga kita bisa mengetahuinya dan semoga Allah menolong kita untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan dan menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia wa billahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh